Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa di pokok bahasan selanjutnya pada kuliah meteorologi dan cuaca antariksa hari ini pada konten video ini kita akan mencoba membahas dinamika magnetosper apa itu dinamika magnetosper seperti kita telah ketahui di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang aktivitas matahari konten ini semua sudah maklum bahwa kita sedang menghadapi covid-19 mudah-mudahan lekas diselesaikan sambil kita tetap let explore the universe mudah-mudahan covid cepat diangkat dari muka bumi ini sehingga kita bisa bertatap muka tidak hanya pada konten youtube ini media ini khusus disampaikan ketika ada pandemi pada pertemuan ini minggu lalu kita sudah banyak bahas dua minggu lalu tentang aktivitas matahari hari ini kita akan banyak membahas tentang magnetosper itu seperti apa di awali ada outline itu kita akan bahas tiga saja sebetulnya itu mekanisme terjadinya dari magnetosper itu seperti apa kemudian strukturnya seperti apa kita akan mengenal nama-nama bagian-bagian dari magnetosper itu sendiri kemudian ketiga yaitu dampak interaksi antara solar wind dengan magnetosper itu sendiri pada pertemuan sebelumnya kita belum bahas kenapa ada interaksi nah ternyata banyak teori bahwa bumi kita itu ada banyak yang menjelaskan bahwa bumi kita itu terdapat magnet raksasa yang bisa menjangkau ke seluruh angkasa kita bisa lihat ini nah itu apa yang kita sebut biasanya orang menyebutnya geomagnet orang biasa menganalogikan dengan magnet patang yaitu yang punya kutub utara dan selatan dengan garis-garis gaya magnetnya tapi apakah seperti ini ini kita masuk mulai bagaimana dari mekanisme terjadinya magnetosper banyak di beberapa literatur ada beberapa gambar seperti ini bahwa penjelasan analogi magnet raksasa di bumi kita ada paling tidak empat gambar ini yang sering muncul di google nah memang penulis tidak cocok bagi yang dua ini kenapa demikian mari kita bahas bahwa ada mekanisme pembentukan banyak ahli yang memperkirakan bahwa proses adanya medan magnet ini akibat struktur di inti bumi yang mengandung besi dan nikel seperti kita ketahui di perkulian-perkulian dasar bumi dan antariksa sehingga dalam struktur ini kemudian ada arus yang kita sebut konveksi yang akan bisa membangkitkan arus listrik sekunder yang demikian menghasilkan medan magnet nah ini seperti yang kita kenal dinamo mungkin hari ini sudah susah mengenal dinamo zaman dulu masih banyak sepeda-sepeda semacam ini ketika roda diputar maka bagian ini akan memutar dan spool dari magnet ini membangkitkan energi listrik yang akan berubah menjadi lampu nah analogi bahwa cairan bumi di dalam mantel akibat reaksi di inti itu menjadi konvektif sehingga muncul juga sama seperti halnya dinamo sepeda ini sehingga kenapa gambar yang dua tadi kurang cocok dipasang sebagai magnet batang itu penjelasannya sehingga bumi memiliki medan magnet atau magnet raksasa itu teorinya sebagai self-excited dynamo jadi bagaimana dynamo itu bangkit tereksitasi dirinya sendiri dari reaksi di inti bumi tayangan berikut ini untuk lebih memahamkan kita tentang medan magnet yang ada di bumi penon ini medan magnet kita itu sangat besar kita bisa melihat dari sini ini sama analoginya dengan magnet batang raksasa dimana ada solar wind kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya selalu menghantam bumi kita dari berbagai arah terutama yang menghadap kita bumi kita dari strukturnya memiliki inti mantel kerak dalam mantel inilah terjadi arus konveksi yang konon inilah yang bisa mengubah dari medan magnet bumi kita bisa lihat ini kita umpamakan kutub utara selatan bumi kita itu senantiasa ini yang kita sebut deklinasi kutub utara geografis dengan kutub utara magnetik selalu tegak lurus sehingga apa yang kita sebut dinamis terhadap geografik ini posisinya kutub magnet ini bisa bergeser geser kenapa karena tegak lurus bisa jadi kanan kiri kanan kiri dan ini selalu bergeser dari bagian utara di bumi aktik kanadat menuju ke siberia kenapa demikian jika kita kita sebut deklinasi kita harus selalu mengecek ulang navigasi kita kompas yang biasa kita pakai karena kompas yang biasa kita pakai acuannya adalah terhadap kutub magnetik inilah yang senantiasa diperbaharui dalam dunia navigasi GPS dan sebagainya sehingga inilah yang senantiasa dikoreksi dalam positioning dengan satelit kita bisa kita lihat inilah kutub aktual posisinya magnetik bumi ini yang kita sebut tadi di awal geomagnetik inilah yang senantiasa berubah-ubah lokasinya berpindah atau orang barat selalu menerjemahkannya dengan wandering jalan-jalan berkelana jadi tidak tepat di satu titik variasinya sangat dinamis inilah kenapa kita sebut dinamika inilah yang terjadi acuan kita di utara yaitu aurora ini di utara kanada bagian utara kutub ini senantiasa berubah dibandingkan dengan kutub geografis yang acuannya adalah matahari sedangkan kutub magnetik ini senantiasa berubah-ubah seiring perubahan dari dinamika magnetosfer itu sendiri sehingga kompas kita senantiasa harus selalu di koreksi nah sometimes atau kadang-terkadang suatu ketika kutub ini konon pernah terbalik jadi buktinya apa ini dari pemekaran lantai samudera dimana batuan yang muncul dari melalui pemekaran lempeng samudera ini berubah orientasi ini tentu saja keibat perkembangan teknologi pemetaan bawah laut utara menjadi selatan selatan jadi utara ini konon sekitar berubahnya itu 700 ribu tahun yang lalu sehingga ini menjadikan kita juga perlu waspada terhadap kemungkinan terjadinya lagi flip atau reversal atau berbaliknya arah dari kutub magnetik akibat dinamika yang hari ini juga kita belum ketahui kenapa bisa berbalik dan konon katanya itu yang akan banyak memusnahkan dinosaurus setelah kita memahami bagaimana mekanisme magnetosfer itu terbentuk maka outline kedua kita akan bahas bagaimana magnetosfer yang membentuk dipol layaknya magnet batang tadi berinteraksi dengan angin surya membentuk suatu struktur tertentu bentuknya seperti apa kita bisa lihat paling tidak ada tiga hal yang penting pada struktur yaitu bosok apa itu bosok nanti kita akan bahas sebentar lagi kemudian magnetotel dan apa yang kita sebut arus cincin atau ada juga sabuk radiasi van Allen kita akan bahas satu persatu dari berbagai macam nama di struktur magnetosfer itu karena adanya solar wind tadi maka bagian bumi yang menghadap matahari itu lebih terkompresi atau bentuknya kita lihat lebih lebih kecil likarannya atau ellipsnya atau bentuk ovalnya seperti ini lebih kecil karena ini akibat hantaman dari solar wind sedangkan sisi malam membentang seperti layaknya ekor komet yang kita sebut magnetotel tadi ekor dari magnetosfer kemudian inilah yang bisa meredam berbagai macam radiasi yang dipancarkan oleh matahari melalui solar wind ini apa yang kita sebut solar wind ini sebagai perbandingan dengan magnetosfernya saturnus dari sisi modelnya kemudian ini yang akan bisa ketika terutama kalau ada CMA yang kita sudah bahas minggu lalu yaitu coronal ejection atau lontaran masa corona ketika ada sesuatu yang super luar biasa besar berbentuk plasma menembakkan ke arah bumi maka bosok inilah yang akan pertama kali menghadapinya apa itu bosok inilah spesifikasi atau ciri-ciri dari bosok itu punya ketebalan sekitar 100 km kemudian di belakang bosok biasanya ada yang kita sebut ini daerah sini magnetosheet jadi ini magnetosheet yaitu di belakangnya bosok itu ini yang akan melambatkan turbulensi akibat hantaman dari solar wind biasanya yang berupa CMA tadi kemudian struktur yang kedua yaitu arus cincin arus cincin ini biasanya khas terjadi pada daerah mengeliling dunia yaitu bagian ekuator yang akibat adanya aliran partikel bermuatan arah timur barat jika ada rekoneksi apa itu rekoneksi nanti akan kita bahas di yang ketiga maka lama arus cincin akan terbentuk sempurna jika rekoneksinya berlangsung lama inilah gambaran simulasi khas di daerah ekuator bumi ketika terjadi rekoneksi nanti apa yang kita sebut ini rekoneksi nanti ke sana itu berlangsung lama maka ini khas cincinnya terbentuk sempurna kemudian sabuk radiasi van allen ini berbentuk seperti donat kita sudah bahas sebelumnya inilah van allen ini seperti donat di kiri dan kanan dari bumi kita sabuk radiasi van allen ini mengitari garis medan magnet bumi sekitar 1000-60 ribu kilometer di atas permukaan bumi ini letaknya lebih dekat ke bumi atau yang kita sebut kalau daerah yang dekat dengan bumi South Atlantic Anomaly atau SAA pusatnya di samudera Atlantik biasanya yang akan mendapat gangguan inilah sabuk van allen jika digambarkan secara ini ini yang akan memerangkap elektron dan proton akibat radiasi dari solar wind inilah yang akan kita bahas nanti ke beberapa pertemuan mendatang yaitu tidak semua dari plasma angin surya mampu ditahan sehingga yang masuk atau ketika ada rekoneksi maka ini akan mampu mengelemahkan medan magnet bumi sehingga itu yang kita sebut pada geomagnetik contohnya ada yang kita sebut aurora yang juga dapat mengakibatkan banyak hal sehingga mengganggu teknologi luar angkasa maupun di permukaan bumi biasanya pemicunya sekali lagi CMA yang kita bahas minggu lalu yaitu flare nah inilah pembahasan ketiga yaitu dampak ketika solar wind dengan magnetosfer itu beradu ketika solar wind menuju bosok maka dampaknya baris medan menuju ke arah ekor yaitu automagnetopause lambat laut ekor atau tailnya ini akan menjadi yang kita sebut bentuk X ini sebelumnya kita lurus-lurus saja sejajar ketika ini terus menghantam dan terjadi peristiwa yang besar yaitu plasma blupasi ME dan sebagainya maka akan terjadi koneksi ulang ke arah di posisi tail yaitu kita bentuknya X seperti ini inilah yang akan banyak menyebabkan peristiwa-peristiwa lanjutan ketika adanya rekoneksi untuk rekoneksi ini data-data nanti yang akan bisa diperoleh di nah ini kenapa teori-teori model ketika adanya rekoneksi contohnya adanya shock atau sudden storm commensum SSC dimodelkan oleh chapman ferraro kemudian ini data-data yang akan membentuk ring arus cincin ketika di ekuator jadi data ini khas hanya bisa dilihat di daerah ekuator kemudian terakhir fase-nya yaitu adanya recovery phase atau fase pemulihan ketika apa yang kita kenal nanti dst index dst index nanti kita akan pelajari lebih jauh di pertemuan selanjutnya dst index perlahan ke normal artinya badai sudah selesai rekoneksi sudah tidak terjadi ini contoh data yaitu dst atau disturb storm time index ketika terjadi badai seperti ini kemudian turun lagi ini fase recovery menuju normal kembali artinya sudah tidak ada rekoneksi itu penjelasan rekoneksi maka di bumi kita kenal namanya geomagnetically induced current geomagnetically induced current ini GIC atau efek badai magnetik ini bisa merusak jaringan listrik terutama di daerah-daerah lintang tinggi atau biasanya di kutub utara Kanada misalkan tahun 89 ini bangkit listrik di Quebec Kanada itu padam semua akibat GIC ini apakah terjadi di Indonesia di Indonesia hanya ada umumnya harus cincin saja tidak sampai efek biomagnetik seperti bisa memadamkan kenapa karena kita tahu tadi struktur dari magnetosfer di ekuator itu sangat tebal apalagi ada sabukan alen dan arus cincin magnetosheed juga lebih tebal dibandingkan di lintang tinggi berikutnya akibat rekoneksi akan terjadi apa yang kita sebut substrom ini efek dari rekoneksi magnetosfer dengan solar wind kemudian yang tadi kita kenal tiga fase pertumbuhan ekspansi dan recovery itulah yang akan menyebabkan padai magnetik yang kita sebut ketika sudah ada rekoneksi kita sebut namanya substorm untuk lebih jelasnya rekoneksi dan sebagainya kita bisa tonton video berikut selamat menyaksikan earth's magnetosphere presented by science at NASA enveloping our planet and protecting us from the fury of the sun is a giant bubble of magnetism called the magnetosphere it it deflects most of the solar material sweeping towards us from our star at 1 million miles per hour or more without the magnetosphere the relentless action of these solar particles could strip the earth of its protective layers which shield us from the sun's ultraviolet radiation it's clear that this magnetic bubble was key to helping earth develop into a habitable planet compare earth to Mars a planet that lost its magnetosphere about 4.2 billion years ago the solar wind is thought to have stripped away most of Mars's atmosphere possibly after the red planet's magnetic field dissipated this has left Mars as the stark barren world we see today through the eyes of NASA orbiters and rovers by contrast earth's magnetosphere seems to have kept our atmosphere protected after he is Zesta of the geospace physics laboratory at NASA's Goddard Space Flight Center notes if there were no magnetic field we might have a very different atmosphere left without life as we know it understanding our magnetosphere is a key element to helping scientists someday forecast space weather that can affect earth's technology extreme space weather events can disrupt communications networks GPS navigation and electrical power grids the magnetosphere is a permeable shield the solar wind will periodically connect to the magnetosphere forcing it to reconfigure this can create a rift allowing energy to pour into our safe haven these rifts open and close many times daily or even many times hourly most of them are small and short-lived others are vast and sustained with the sun's magnetic field connecting to earth's in this way the fireworks start Zesta says the earth's magnetosphere absorbs the incoming energy from the solar wind and explosively releases that energy in the form of geomagnetic storms and substorms how does this happen magnetic lines of force converge and reconfigure how does this happen inilah yang kita sebut re-koneksi membentuk X kenapa ada ini ini penjelasannya ini adanya violent explosion atau ledakan yang sangat dahsyat kemudian NASA meluncurkan misi yang kita sebut MMS untuk mengobservasi re-koneksi itu first time in 2014 2014 jadi ini hal yang baru sebetulnya bagaimana mengobservasi re-koneksi dari magneto tail kita lihat ini satelit yang diluncurkan kita dengarkan lagi selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana rekoneksi dari Magneto Tail akibat dari Violent Explosion yang kita sebut tadi di awal akibat SolarWinds. Ini Jack Scuder, itu meneliti plasma physics. Di andai ada matahari, paskan sedang besar-besarnya violent explosion, maka kita bisa observasi dengan MMS ini. These magnetic portals open and close dozens of times each day. They're typically located a few tens of thousands of kilometers from Earth, where the geomagnetic field meets the onrushing... Kita bisa lihat, ini datanya. Biasanya ditandai dengan aurora. Ini adalah MMS yang akan membawa bagaimana orbit MMS, yaitu untuk mengamati rekoneksi. Jadi, senantiasa dinamis, tidak stabil, itulah kenapa kita sebut dinamika magnetosfer juga. Ini view dari matahari seperti ini. Jadi, senantiasa memblok, inilah daerah X di koneksi. Jadi, harusnya jika ini sejajar, no problem, tapi jika ini bersentuhan, maka akan terjadi kejutan atau kembang api, kalau tadi di animasi sebelumnya. Nah, inilah yang akan, tanda kutip, membakar yang kita sebut, aurora. Ini adalah misi-misi yang diluncurkan oleh NASA untuk mengamati rekoneksi. Ini data ekspoin atau yang kita sebut rekoneksi tadi. Oke, kita lanjut. Nah, simpulannya adalah kita cuma memasuki hasil akhir bahwa yang ini tidak cocok. Oke, kita punya deklinasi, punya kutub utara magnetik yang senantiasa wandering. Atau berpindah-pindah, berkelana, dan suatu saat bisa reverse, berganti arah utara dengan selatan, selatan dengan utara. Tapi, pembalikan ini biasanya tidak akan banyak berpengaruh, karena biasanya lama manusia bisa beradaptasi dengan kondisi ini. Paling tidak, yang akan terganggu adalah sistem navigasi yang akan selalu diperbaharui. Nah, ini biasanya jadi isu kiamat, tapi bukan seperti itu, karena ini adalah proses dinamika yang terjadi di bumi. Sehingga, yang harus diperbaiki, ada tujuh parameter medan magnet. Biasanya orang geofisika memanfaatkan ini di metode geomagnet, yaitu tadi yang kita kenal ada deklinasi, komponen H, horizontal, medan magnet, vektornya, dan inklinasi. Kira-kira ini, demikianlah. Ada pertanyaan. Simak pariwara berikut ini. Terima kasih telah menonton!